S-Sangyong Rekstan, SUV andalan dengan penilaian yang fantastis. SUV andalan S-Sangyong, Rekstan, telah mengumpulkan penghargaan nilai terbaik 4x4 selama 5 tahun berturut-turut dari Majalah 404 Majalah 4x4, yang disponsori oleh BF Godri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! SUV andalan S-Sangyong, Rekstan, telah mengumpulkan penghargaan nilai terbaik 4x4 selama 5 tahun berturut-turut dari Majalah 4x4, yang disponsori oleh BF Godri. Editor Majalah 4x4 Alan Kit mengatakan penghargaan 4x4 tahun ini datang setiap musim bubur. Salah satu pertanyaan besar adalah apakah ada yang bisa mengambil penghargaan nilai terbaik dari Rekstan? Dan jawaban besarnya selalu tidak. Ini benar-benar memiliki persaingan yang lebih kuat dari sebelumnya tahun ini, ujarnya seperti dikutip dari siaran Persangyong, selasa tanggal 18 Januari tahun 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rekstan adalah SUV 4x4 andalan S-Sangyong yang telah diperbarui pada 2020. Ia membawa kemajuan besar dalam gaya, kualitas, keamanan, dan teknologi untuk merek tersebut. Eksterior seimbang dan indah, Rekstan adalah penggerak 4 roda besar segmen DE menawarkan kabin prestise bagi penumpang untuk bepergian dalam kenyamanan tertinggi, sambil menyamarkan kemampuan off-road yang tangguh. Mewakili langkah maju yang besar di setiap area, tampilan dan gaya, suasana interior, struktur dan keamanan, performa dan teknologi, mobil baru ini tetap setia pada nilai-nilai merek inti Sangyong dengan harga yang sangat kompetitif. Mewakili langkah maju yang sangat kompetitif. Dengan tenagai oleh mesin diesel Euro 6 Turbo 2.2 liter yang menghasilkan tenaga maksimum 202 PS dan torsi maksimum 441 Nm dengan transmisi otomatis 8 percepatan, dan dilengkapi dengan kapasitas penarik 3,5 ton, tolok ukur bagi mereka yang menderek karavan besar dan trailer. Bergaya di dalam dan luar, mobil baru ini memiliki tampilan anggun, dan dengan interior kontemporer. Dibangun menggunakan konstruksi bodi on frame yang modern dan sangat kuat, sangat aman dan dilengkapi dengan rangkaian lengkap alat bantu keselamatan elektronik, dan hingga 9 airbag. Dengan konektivitas dan teknologi terbaru, Rexton baru menghadirkan Apple Charplay dan Google Android Auto, layar navigasi HD 9,2, dan pemantauan 3D Round View. Memenangkan satu penghargaan nilai terbaik adalah pencapaian yang cukup, Tetapi lima kali berturut-turut merupakan bukti betapa fantastisnya Rexton, ujar Kevin Griffin, Direktur Pelaksana Sang Yong Motor UK. Baik musuh maupun Rexton terus memenangkan penghargaan. Merek Sang Yong selalu mewakili nilai menyeluruh, yang dinyatakan sebagai harga rendah, peralatan tingkat tinggi, kualitas bangunan yang hebat, dan garansi 7 tahun, 150 ribu mil. Rexton generasi keempat ini mengacu pada warisan Sang Yong dan pengalaman mendalam dalam membangun kendaraan 4x4 selama 65 tahun, serta harga yang sangat kompetitif dan daftar lengkap peralatan standar, dilengkapi dengan garansi 7 tahun, 150 ribu mil. Mobil Sang Yong diproduksi di Korea Selatan oleh Sang Yong Motor, yang 74 persen dimiliki oleh Konglomerat Teknik India Mahindra dan Mahindra dan diimpor ke Inggris oleh Sang Yong Motor UK. Untuk pasar Jerman, Rexton yang telah direvisi akan diluncurkan di pasar pada Maret tahun 2022 dan banderolnya 42.990 euro, sekitar 739,2 juta rupiah. Pada varian paling dasar, Crystal, sudah menawarkan banyak fasilitas. Setir berpemanas, AC, sensor cahaya dan hujan, kamera belakang, alat bantu parkir depan dan belakang. Ada pula kaca depan berpemanas sebagian dan sistem navigasi dengan layar sentuh 9,2 inci serta integrasi smartphone melalui Apple CarPlay dan Android Auto. If they want to go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crap from seeing to believing. Got a tasteful blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste when my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lustful change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. But it's anything worth doing. Belum selesai, Sang Yong Rexton 2022 ini memiliki asisten rem darurat otomatis AEBS peringatan penyimpangan jalur LK pengatur lampu jauh, HBA peringatan jarak SDW, serta rasa kantuk dao, dan pengenalan rambu lalu lintas TSR. Bagian depan multilapis dihiasi dengan grill radiator berbentuk berlian yang diapit oleh lampu depan LED penuh dengan lampu daytime running terintegrasi. Pada bagian belakang, antara lain, lampu belakang LED berbentuk T yang disambungkan strip chrome, dan knalpot ganda. Pada bagian belakang, antara lain, lampu belakang Lalu, di bagian interior, Sangyong Rexton 2022 menetapkan aksen baru dengan bahan berkualitas lebih tinggi dan pengerjaan yang lebih baik. Setir palang 4 memiliki jahitan dekoratif ganda, trim pintu memiliki pola baru yang jauh lebih menarik. Ada juga konsol tengah yang didesain ulang dengan cup holder yang dapat ditutup, soket 12V, dan 2 port USB di kursi baris. 4 kamera yang didistribusikan di sekitar kendaraan memungkinkan tampilan 3 dimensi 360 derajat. Display pun sekarang dapat ditampilkan dalam 3 format, standar, layar lebar, dan layar penuh. Jumlah ruang yang besar pada flagship Sangyong ini dengan panjang 4,85 meter ini tidak berubah. Penumpang di belakang kini dapat menikmati lebih banyak kenyamanan. Perjalanan jarak jauh akan menyenangkan dengan kursi yang baru dirancang. Ada sandaran punggung yang lebih tinggi dan dapat dimiringkan dengan sudut hingga 139 derajat. Bagasinya berkapasitas 784 meter. 4 liter yang cukup untuk 4 tas golf besar yang diposisikan di samping. Saat jog baris kedua dilipat, volume muatan bertambah menjadi 1977 liter. Sangyong Rexton 2022 ini memakai mesin diesel yang sudah sesuai dengan standar emisi Euro 6D. Mesin 4 silinder ini berkapasitas 2,2 liter dan torsi maksimum hingga 440 Nm saat berada di antara 1600 dan 2600 revolusi per menit. Untuk pertama kalinya, transmisi otomatis 8 percepatan dengan teknologi, Shift-by-Wire, tersedia. Tidak hanya bekerja lebih efisien daripada transmisi 7PR cepatan sebelumnya, tetapi juga memungkinkan pergantian gigi yang lebih mulus dengan lebih sedikit kebisingan. Segera setelah pengemudi mematikan mesin, ini juga secara otomatis disetel ke posisi parkir demi mencegah pengoperasian yang salah. Power steering listrik REPS terbaru yang digunakan Sangyong untuk pertama kalinya pun menjalani debut. Penggerak semua roda dengan diferensial selip terbatas juga memastikan traksi terbaik, yang terlihat di medan off-road seperti saat menarik beban. Sangyong Rexton juga dapat menarik beban hingga 3 ton. Dikombinasikan dengan asisten trailer opsional pengemudi juga sangat aman di jalan. Membantu sepenuhnya pula saat menghindari kecelakaan atau setidaknya mengurangi konsekuensinya. Misalnya, pada fitur Inteligen Adaptive Cruise Control IACC, yang secara mandiri menjaga kecepatan dan jarak dari pengguna jalan di depan. Jika terjadi kecelakaan, sistem keamanan pasif melindungi. Sangyong Rexton 2022 hadir dengan peningkatan kekakuan bodi. Cara itu efektif menyerap dan mengarahkan gaya yang bekerja saat tabrakan. Apalagi, ada 9 kantung udara, termasuk airbag lutut untuk pengemudi. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Kar 2 Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!